Nama saya Naufal Hilmi Tarikotin, biasa dipanggil Hilmi. Nama saya Faris Fadillah, asal Bekasi Utara, dan saya berumur 19 tahun. Masya Allah, 19 tahun sudah menyiridai, Masya Allah. Nama saya Abdullah Nur Abidin, umur saya 21, asal Padang Sidim, Puan, Sumatera. Nama saya Hanif Abdurrahman, asal dari Temanggung, umur saya 20 tahun. Umur saya sekarang 20 tahun, asal dari Pati, Jawa Tengah. Kuliah di Petisibah atau Pondok Pesantren Islam Almutagin, Jepara. Sekarang saya duduk di semester 4. Saya semester 4. Nama saya Carna, asal saya dari Banten. Umur saya 21 tahun, saat ini saya menduduki semester 4. Apa aja suka dukanya Ustadz selama menjadi dai di desa pedalaman? Sukanya meskipun pedalaman Kulung Perogok ini, masjidnya tetap rame. Jamahannya tetap semangat untuk beri ke masjid. Dan dukanya tidak ada kendaraan umum, jauh ke warung-warung. Dukanya itu karena kami di bawah kaki Gunung Muria, mau kemana-mana itu jauh. Jalannya licin, harus pakai motor, karena kan jauh jarak-jaraknya itu. Kemudian sukanya itu, apa-apa kebutuhan itu sudah dipenuhi sama jamaah. Alhamdulillah. Walaupun di sini Islamnya masih minoritas, tapi untuk jamaahnya sangat semangat sekali dalam beribadah kepada Allah. Untuk dukanya, memang daerah sini terpencil, jadi mau kemana-mana atau mau ke warung, itu sangatlah jauh. Saya dari awal Buan Ramadan sampai saat ini. Rencananya? Rencananya, habis lebaran, insya Allah balik. Habis lebaran Ustadz ya berarti? Berarti kemungkinan lebaran di sini ya Ustadz ya? Pasangan Ustadz gimana sih? Lebaran di sini, nggak bersama keluarga, sekalipun keluarga dukung Ustadznya. Asya sih ya emang. Yang asli sedih sih emang. Tapi nggak mengapa buat orang banyak, juga buat agama Islam sih nggak apa-apa. Masya Allah. Jadi di desa minoritas ini, kita kan mengisi di masjid itu, di masjid tersebut. Dan Alhamdulillah, respon dari masyarakat yang di minoritas itu baik kepada kita. Jadi maksudnya, di situ masyarakatnya emang membutuhkan bimbingan kita. Karena ketika kita tidak hadir di sana, jadi ada salah satu masjid itu emang sangat membutuhkan. Jadi ketika kita tidak ada, mereka dari masyarakat yang minoritas itu bingung. Jadi nanti kita trawahnya gimana ini? Jadi karena emang mungkin kurang paham terhadap ilmu agama, jadi dia sholat trawah saja dia membutuhkan da'i. Jadi ya, yang termasuk yang sekarang kita jalani yaitu program Tebertei Ramadan ini, itu dari masyarakat minoritas sangat membutuhkan dan sangat menginginkan itu setiap tahunnya. Iya, baik. Berarti sebagian desa yang minoritas itu membutuhkan da'i ya usate-asate. Dan berharap program ini pun program yang berkelanjutan ya usate. Karena memang mereka juga ingin menambahimu, tapi sejatinya mereka bingung mau dengan siapa mereka. Semoga saudara-saudara kita bisa mensupport program Tebertei Ramadan ke seluruh pelosok Indonesia. Karena support dari saudara-saudara kita, insya Allah Tebertei Ramadan akan lebih merata lagi ke seluruh Indonesia.